Seorang pria bernama Adiyad, Heri Yadi, asal Bekasi mendadak di Bekuk, Babin Sakoramil, Jati Asih pada Minggu 2 April 2023 kemarin. Pasalnya, berdasarkan laporan masyarakat, pria ini kerap kali mengaku sebagai anggota TNI dan sering memeras warga sekitar dengan modus penggalangan dana. Aksi TNI Gadungan ini awalnya diketahui oleh salah satu anggota, Babin Sakoramil Jati Asih, Serda Ayupti yang sebelumnya sudah mengetahui adanya sosok TNI Gadungan di sekitaran Bekasi. Hal ini pun diungkap oleh Dandim 0507 Kota Bekasi, Kolonel Kav Luluk Setianto yang mengungkap anak buahnya tersebut memang sedang berkendara. Di tempat kejadian perkara, TKP saat Adiyad sedang melintas menggunakan seragam TNI. Serda Ayupti sedang berkendara dan melintas jalan Wibaya, Mukti tiba-tiba mencurigai seseorang menggunakan pakaian PDH TNI, pakaian dinas harian, ungkap luluk. Tanpa ababa, Serba Ayupti pun langsung mengejar Adiyad yang juga panik karena dihampiri oleh Serda Ayupti. Aksi kejar-kejaran pun terjadi ketika Adiyad melanjukan motor Vario miliknya untuk kabur. Namun, Serda Ayupti dengan sigap langsung menendang motor yang dikendari Adiyad, hingga Adiyad terjatuh. Adiyad pun tetap berusaha kabur namun berhasil tertangkap. Saat sudah terjatuh dari motor, tentara gadungan tersebut sempat mau kabur, tetapi Serda Ayupti langsung mengejar dibantu warga berhasil menangkap laku. Lanjut luluk, video penangkapan Adiyad pun beredar di media sosial saat dirinya diminta tengkurap dan diikat tangannya oleh warga agar tidak kabur. Ini sudah saya cari, ini sudah mintain duit dimana-mana di wilayah Kecamatan Jati Asih, kedoknya sebagai anggota TNI. Ujar Serda Ayupti dalam video pembekukan Adiyad tersebut, Serda Ayupti pun langsung mengamankan Adiyad ke Polsek Jati Asih untuk dimintai keterangan.